Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang juga, Bung Yogi. Selamat siang, Bu Tini. Kita akan mulai hari ini dengan topik siapakah manusia. Kalau kita kemarin bicara soal siapakah pencipta kita, kita sudah membahas ateisme dan juga eksistensi tentang Tuhan. Nah, kita akan lebih mengenali diri kita sendiri kali ini. Maka untuk berserat waktu, saya serahkan sepenuhnya kepada Bung Yogi. Silahkan, Bung Yogi. Oke, baik. Terima kasih Pak Krisma atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang teman-teman sekalian ya. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Yogi. Saat ini saya aktif mengajar di platform edukasi namanya Ex School Indonesia. Jadi, kalau kalian pernah dengar atau belum tahu, boleh di searching-searching ya. Ex School Indonesia ini adalah platform pendidikan, platform edukasi yang mengajarkan hal-hal yang tidak diajarkan di sekolah. Filsafat misalnya. Misalnya, filsafat, critical thinking, digital marketing, dan lain sebagainya. Yang dikemas secara populer kurang lebih. Oke, saya akan coba share screen dulu ya, teman-teman. Ya, baik. Hari ini kita akan bicara tentang siapakah manusia. Kalau kita bicara soal manusia, seringkali kita meremehkan pertanyaan ini ya, teman-teman. Karena seringkali, ngapain sih kita ngomongin, siapakah manusia? Oh, kita aja manusia. Tapi kalau misalnya kita tanya ke diri kita sendiri, manusia itu apa sih? Manusia itu apa sih? Kadang-kadang kita tuh nggak bisa menjawab itu. Dari kita SD ya, dari kita kecil, kita selalu didoktrin ya. Saya mengatakan kita itu didoktrin ya. Didoktrin oleh definisi bahwa manusia itu adalah, coba. Manusia itu apa? Michael, coba Michael. Menurut kamu manusia itu apa? Yang kamu tahu. Manusia adalah makhluk yang memiliki akal. Makhluk yang memiliki akal. Atau misalnya kita seringkali mendengar ya, manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dikaruniai akal budi. Yang paling sempurna dibandingkan makhluk hidup lainnya gitu kan ya. Benar nggak? Gimana kalau binatang yang berakal budi? Waduh, Iki saput ya. Iya kan? Katanya manusia itu untuk binatang yang mempunyai akal budi. Ya, bisa juga. Tapi tadi konteksnya saya bicara adalah, ini adalah doktrinasi yang kita terima dari kita kecil ya. Dari kita kecil kita selalu dinindabobokan, bahkan itu sudah mendarah daging di DNA kita, bahwa manusia itu adalah makhluk hidup yang paling sempurna yang memiliki akal budi ciptaan Tuhan gitu ya, intinya gitu. Tapi ternyata ketika kita memahami manusia hanya sebatas definisi tersebut, ternyata definisi ini memiliki masalah, teman-teman. Kenapa? Di dalam definisi itu tidak ada kata sesama. Maka, jangan heran ketika kita tumbuh dewasa, kita terjebak oleh, katakanlah, kultur saling sikut-menyikut, kultur saling makan-memakan, kultur saling mangsa-memangsa. Karena di dalam definisi yang sudah mendarah daging di dalam diri kita, kita hanya tahu bahwa manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Siapa yang paling sempurna saya? Orang lain bukan. Orang lain nomor dua. Pokoknya adalah saya yang paling sempurna, saya yang paling benar, saya yang paling agung. Maka disinilah ada masalah tentang manusia. Maka seringkali kita juga mendengar ya, bahwa kita harus memanusiakan manusia. Waduh, itu apa tuh memanusiakan manusia? Kita aja manusia. Gimana caranya kita memanusiakan manusia? Kok susah banget ya? Tapi kita harus memahami. Memahami perasa itu, memanusiakan manusia ini adalah sebuah tindakan melayani sesama sebetulnya. Sebuah tindakan melayani sesama. Karena sebetulnya yang terpenting dari kehidupan kita ya teman-teman ini, kita sebenarnya hidup ini kan bukan arena pertarungan ya. Bukan arena perlombaan siapa yang lebih hebat dari siapa, siapa yang lebih unggul dari siapa, bukan itu. Tapi bagaimana kita sebagai manusia, sebagai pribadi, dapat memberikan diri kita untuk orang lain. Karena ketika kita memberikan diri kita untuk orang lain, maka disitu artinya kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan juga kepada kita ya. Kurang lebih begitu ya gambarannya ya. Apa yang dimaksud dengan memanusiakan manusia itu sendiri. Maka hari ini kita akan bicara banyak soal siapakah manusia itu sendiri. Nah, ada sebuah pertanyaan ya. Status kuisyonis itu artinya pertanyaan utama gitu ya, kurang lebih ya. Mengapa kita harus memiliki kemampuan berkritis untuk memahami manusia? Karena begini teman-teman ya, ketika kita menjadi manusia, yang membedakan kita dari makhluk-makhluk lain itu adalah karena kita memiliki daya kritis. Menjadi kritis pada hakikatnya itu artinya bukan artinya kita melawan ya. Kamu bilang apa, ada orang tua bilang apa, ada orang bilang apa, kita melawan, melawan. Gak setuju, gak setuju, gak setuju, bukan itu ya. Kritis itu bukan berarti kita terus melawan. Karena ketika kita terus melawan itu bukan kritis, tapi itu artinya kita seenaknya sendiri gitu ya. Asal-asalan gitu ya, ngawur artinya ya. Bukan kritis. Kritis itu kan kalau kita lihat ya, arti katanya itu kritain ya, artinya menunjukkan ya. Bagaimana seorang kritis itu bisa menunjukkan, oh ternyata kamu punya salah di sini. Nah, karena kamu punya salah ini, maka yang harus kamu lakukan adalah ini. Solusinya apa, kamu menunjukkan solusinya apa, begitu ya. Bukan hanya menjatuhkan, bukan hanya menyudutkan, bukan hanya mendiskreditkan, tetapi kita juga harus memberikan solusinya seperti apa. Itu artinya kritis. Maka, menjadi manusia yang memanusiakan manusia lain, artinya kita harus kritis. Kritis terhadap diri kita sendiri, kritis terhadap sekitar kita, kritis terhadap sesama kita, dan kritis terhadap ajaran yang diberikan kepada kita. Bukan berarti kita harus melawan ya, teman-teman. Bukan ya, itu berbeda dan sangat berbeda. Maka, ada tiga di sini yang saya tulis di sini, ada tujuan hidup, kondisi saat ini, dan habitus berkompetisi. Tiga variabel ini, ini menjadi penting ya. Yang pertama, masing-masing dari kita tentu memiliki tujuan hidupnya masing-masing, di mana kita akan berjuang setengah mampus untuk mencapai tujuan hidup itu. Apapun caranya akan kita temukan, untuk mencapai tujuan hidup kita. Ada yang tujuan hidupnya sukses. Ya, sukses itu nanti ada macam-macam juga ya. Ada yang tujuan hidupnya menjadi kaya. Ada yang tujuan hidupnya populer. Ada yang tujuan hidupnya macem-macem pokoknya. Nah, dari tujuan hidup itu tidak ada yang salah ya. Masa lu hidup cuma sekali tujuan hidup lu kok itu sih rendah banget kah? Nggak bisa kita menyalahkan itu. Nggak bisa kita memberikan justifikasi seperti itu ya. Kenapa? Karena masing-masing dari kita, masing-masing dari kita itu punya pengalaman. Dan pengalaman itulah yang membuat kita harus bisa mencapai tujuan hidup itu. Lalu yang kedua, kondisi saat ini. Kondisi saat ini kita dijebak dalam kultur yang namanya kultur digital ya. Segala hal kita lihat selalu ada algoritma-algoritma tertentu. Ada rumus-rumus tertentu. Sehingga seringkali kita tuh bingung ya. Mau makan apa kita? Aduh bingung, nggak tahu. Terserah. Tapi kita buka aplikasi ya. Udahlah makan ini aja lah. Udahlah makan ini aja lah. Aplikasi lebih mengenal diri kita daripada kita sendiri. Aduh, bosen nih mau dengerin musik ya. Buka YouTube. YouTube udah tahu musik kesukaan kita apa. Nah kita terlibat dengan itu. Nah kalau kita tidak kritis, kita tidak bisa memanusiakan manusia lain. Yang ada adalah kita malah dikontrol oleh alat-alat tersebut ya. Teknologi-teknologi tersebut. Lain ketiga, habitus berkompetisi. Bahwasannya banyak sekali diantara kita, di luar sana, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, anak-saudara kita, yang masih menganggap bahwa hidup itu adalah arena pertandingan. Kita berlomba untuk menjadi manusia umul. Manusia umul itu artinya punya beberapa pencapaian-pencapaian. Padahal hidup itu kan bukan untuk mencapai itu dan akhirnya kita pamer ya. Karena kan kita tahu sendiri ya, salah satu kesalahan orang bermain media sosial itu adalah dia membiarkan dirinya untuk dijebloskan ya oleh kamuflase-kamuflase media sosial. Sehingga yang terjadi, makanya kan media sosial itu selalu menawarkan apa? Menawarkan kesempurnaan ya. Padahal tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Nah makanya kita harus paham dulu manusia itu apa agar kita tidak terjebak dari masalah-masalah itu sendiri. Nah teman-teman, saya minta teman-teman yang ada di sini coba jawab dua pertanyaan ini. Dalam hati saja yang nggak usah ditulis, nggak usah dicatat gitu ya. Dua pertanyaan ini nanti saya minta volunteer ya untuk menjawabnya ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, saya ingin mencoba, nanti kita akan diskusi ya dari jawaban ini, akan mengarahkan kita pada satu diskusi. Mengapa sedari kecil kita dituntut untuk menjadi orang baik? Pertanyaannya sederhana ya. Kenapa kita dituntut jadi orang baik? Kenapa orang tua kita nggak mengajarkan yaudah kamu jadi orang jahat saja? Padahal ya, kalau kita mau berpikir secara logika ngawur gitu ya, kalau kita memilih jadi orang baik ataupun memilih jadi orang jahat, pada akhirnya kita sama-sama mati. Sama-sama masuk kuburan. Kalau mau dibakar ya dibakar, mau dikubur, dikubur. Kenapa kita harus jadi orang baik? Coba teman-teman, merenungkan sebentar ya. Kenapa kita harus menjadi orang baik? Kenapa kita nggak jadi orang jahat saja? Enak kalau orang jahat loh. Mau nggak punya uang, mau beli ini, nyolong aja. Selesai masalah. Paling mati. Mati juga, yaudah tinggal gitu aja kan. Orang baik juga mati. Kenapa kita harus jadi orang baik? Kenapa kita nggak jadi orang jahat? Lalu, yang kedua, pertanyaan yang kedua, silakan teman-teman renungkan ya. Apa yang Anda pahami soal manusia dan teknologi ya? Sebenarnya sejauh mana peran teknologi dalam kehidupan kita. Oke? Saya kasih waktu, satu menit, untuk merenungkan ya. Silakan direnungkan, lalu nanti kita diskusikan. Ya, mari kita merenung. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, coba saya mau coba jawaban dari Kevin Othniel ya. Kevin Othniel, untuk nomor satu. Silakan. Kalau menurut saya, kenapa kita sejak kecil dituntut menjadi orang baik, itu mungkin menurut saya ada pengaruh agama atau religi salah satunya. karena di dalam agama kita diajarkan untuk berbuat baik, berjalan-jalan yang lurus menurut agamanya sendiri. tapi kalau saya mau telah secara mendasar, itu mungkin berhubungan dengan moralitas manusia mungkin. Gimana kita punya prinsip atau moralitas dasar, punya indikator dasar, mana yang baik, mana yang tidak, dan kita memiliki sebuah, bagaimana yang menjelaskannya ya. Seperti sebuah insting atau sebuah arah gitu, gimana kalau kita melakukan hal buruk, nanti kita mau sendiri dalam hati nurani, merasa buruk. Meskipun orang jahat, pasti ada sedikit rasa buruk atau tidak enak kalau mereka melakukan perbuatan jahat. Apa ya, kompas moralitas mungkin kalau mau saya gabung jadi gantung. Kalau usaha, atau rasa. Ya, sudah itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Kevin Othniel. Selanjutnya, saya mau minta jawaban dari Gutfrey, ya? Gutfrey Cahyono. Oke. Ya, silahkan jawabannya. Ini nomor satu, ya? Ya, nomor satu. Pertama karena agama, yang kedua biar malu-malu di orang tua. Oke. Ya, ya, ya. Baik. Oke, Angie. Silahkan, Angie. Jawabannya nomor satu. Menurutku itu, tadi kan Kevin juga bilang agama, tapi kami saya ingat gitu ya. Balik lagi misalkan, waktu ada isolasi Jepang, itu justru orang-orang beragama, kayak waktu itu yang agama-Kristian, ya, kayak Christian atau Katolik, justru malah dibunuh kalau bisa-bisa. dan karena, apa namanya, kalau ditambah lagi, dari situ kan orang-orang berani jadi butuh. Oh ya, ngeliat ini jahat banget, gitu. Ini kalau misalnya terjadi pembunuhan, terus-terusan, kan, punah manusia ya, habis, gitu. Gak ada kehidupan lagi. Makanya ada insting kayak, aku jadi orang baik aja. Kalau misalnya jadi orang jahat, kita habis, gitu. Ya, ya. Baik. Oke, terima kasih Angie jawabannya. Oke, terakhir saya mau coba jawaban dari Tavi ya. Gregory Stavi. Silahkan. Ya. Orang tua saya itu selalu bertanya kepada saya, apa value yang kamu berikan untuk kehidupanmu, gitu. Karena kita sendiri hidup di dalam sebuah struktur sosial masyarakat, kita hidup berdampingan dengan orang lain, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menolong orang lain. Karena Tuhan sendiri pernah selalu mengajarkan untuk kita sendiri bisa saling membantu dengan sesama dalam cinta kasih. Kalau orang tua saya, mengajarinya kayak gitu. Terima kasih. Ya, baik. Oke, terima kasih. Oke. Untuk yang pertama, ya. Untuk soal yang pertama, ya. Oke, pertanyaan reflektif yang pertama ini, mengapa dari kecil kita ditutup untuk menjadi orang baik? Kalau tadi teman-teman sudah mencoba untuk memberikan jawaban bahwa salah satunya yang mendasar adalah agama, karena agama memberikan kita arah, memberikan kita orientasi memang untuk berbuat baik. Ya, itu sudah satu jawaban. Jawaban lain tadi yang saya cukup tergelitik adalah soal moralitas, ya. Memang luar biasa, ya. Ini jawaban-jawabannya, ya. Soal moralitas. Betul sekali, ya. Bahwa ketika kita bicara soal manusia, manusia itu kalau kita mau bedah, ya. Ada dua karakter manusia, ya, teman-teman. Yang pertama adalah manusia yang selalu menekankan dalam hidupnya, selalu menekankan tujuannya. Kebertujuan, yang penting tujuan, apapun caranya harus, yang penting tujuannya tercapai. Tapi ada satu tipe manusia lagi yang selalu menekankan bahwa segala hal yang dilakukan harus berlandasan kewajiban. Atau dalam bahasa filsafat, ya, itu adalah orang-orang yang tipe-tipe orang deontologis, ya. Yang menekankan kewajiban, ya. Bahwa ya kita sebagai manusia harus berbuat baik sesuai dengan kewajiban, sesuai dengan moralitas, sesuai dengan hukum yang ada, ya. Mau dalam prosesnya seperti apa, pokoknya adalah kewajiban. Intinya adalah kewajiban. Kewajibanku adalah berbuat baik. Maka aku harus berbuat baik kepada sesama. Kedua karakter manusia ini, yang satu menekankan tujuan, bodo amat tentang kewajibanku sebagai manusia, yang penting tujuanku tercapai. Yang satu, kebalikannya. Nggak peduli dengan tujuannya apa, yang penting aku harus menjadi orang baik, sesuai dengan kewajibanku sebagai manusia, ya, yaitu berbuat baik kepada sesama. Kedua tipe dan karakter manusia ini ada di dalam diri kita, dan seringkali kita berperang, ya. Dua kepribadian ini, dua sifat kita ini berperang. Ada kalahnya kita menjadi orang yang sangat fokus kepada tujuan, ada kalahnya kita menjadi orang yang sangat fokus kepada kewajiban. Dan hal itu, kenapa terjadi hal itu? Dikarenakan karena kita hidup, tadi sudah disebutkan ya, kita hidup dalam lingkungan masyarakat, ya. Masyarakat komunal, kita hidup bermasyarakat, kita tidak bisa hidup sendiri, di mana normalitas itu seringkali ditentukan oleh mayoritas, ya, teman-teman, ya. Walaupun seringkali ini menjadi masalah juga. Tetapi inilah, kita harus menghargai norma-norma ketimuran kita, ya. Karena kita hidup di mana? Di timur, ya. Indonesia, ya. Yang sangat menekankan bahwa beretika, ramah, ya, santun, ya. Ya, tapi seringkali di belakang kita ngomongin orang, ya. Ya, seringkali kan seperti itu yang terjadi. Tapi itu enggak masalah. Nah, seringkali pertanyaan ini ketika saya lontarkan pertanyaan ini, seringkali ada orang juga yang mengatakan dengan gampangnya, dengan pragmatisnya, ya, dengan simpelnya, ya, supaya orang lain juga baik sama kita. Ya, seringkali ada yang mengatakan seperti itu. Memang enggak salah, ya, jawaban seperti itu. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah, tapi untungnya di sini tidak ada yang menjawab seperti itu, ya. Dengan jawaban yang penting agar orang lain juga berbuat baik kepada saya, artinya di situ ada pamrih, ya. Artinya yang kita lakukan itu bukan ketulusan, ya. Tapi itu adalah ada pamrih, ya. Nah, manusia-manusia yang sangat menekankan pamrih, ini berbahaya, ya. Ini hanya tinggal menunggu bom waktu saja, teman-teman. Bom waktu itu akan meledak pada momen-momen tertentu, dan mungkin akan merugikan banyak orang. Maka seringkali, teman-teman kan, kita seringkali melihat berita, ya. Kok orang baik, tapi kok melakukan kejahatan yang luar biasa? Kok orang baik, punya segalanya, tapi kok bunuh diri, gitu ya. Ternyata, kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang sangat mampu dan sangat punya kahlian untuk menyembunyikan sesuatu. Dia menyembunyikan dirinya. Dia menyembunyikan hasrat-hasratnya. Di dalam dirinya, di dalam wajahnya, ya. Maka wajah ini kan, wajah kita ini kan sebetulnya adalah pemberian Tuhan yang paling luar biasa. Nah, pertanyaan kedua. Apa yang kita pahami soal manusia dan teknologi? Oke. Saya minta satu jawaban singkat, ya. Dari Michael. Silahkan, Michael. Manusia dan teknologi merupakan dua hal yang saling mengembangkan. Karena adanya teknologi membantu aktivitas manusia dan adanya teknologi membuat pemikiran manusia ini semakin berinovatif dan berkembang setiap detiknya. Terima kasih jawabannya, Michael. Kita pada dasarnya, intinya kita tidak bisa menolak teknologi. Bukan menolak teknologi, tapi yang lebih baik adalah bagaimana kita menggunakan teknologi dengan memadai, dengan pantasannya seperti apa. Karena mau tidak mau, teknologi ini adalah satu sistem, satu sarana untuk memudahkan kerja kita. Pada dasarnya seperti itu. Tetapi yang terjadi seringkali, yang terjadi adalah begini. Kita mengalami yang namanya perubahan peradaban, ya, teman-teman. Dulu kita untuk mengirim pesan saja, kita lewat apa? Burung merpati, ya. Burung pos, ya. Lalu dulu kita harus mengirimkan lewat surat. Sekarang tinggal ketik di handphone, terkirim, ya. Artinya ada perubahan cara mengadah kita dari tradisional menuju modern. Lalu, yang terjadi untuk saat ini, ya, kondisi zaman saat ini, ya, segala sesuatu yang kita kerjakan saat ini sangat tergantung kepada teknologi dan algoritmanya masing-masingnya. Artinya apa? Lewat algoritma tertentu, ya, mesin itu akan mampu mengklasifikasikan dan akhirnya merekomendasikan kepada kita di kemudian hari apa keinginan kita, mulai dari musik yang ingin diputar, makanan yang dipesan, hingga artis yang ingin kita tonton. Semuanya sudah terekam jelas dalam yang namanya big data, teman-teman, ya, atau data raya. Maka dari itu jangan heran ketika mau makan apa tadi, sudah saya singgung di depannya. Kita mau makan apa? Aduh, bingung. Yaudah, kita buka aplikasi dan akhirnya aplikasi itu merekomendasikan. Bagaimana cara aplikasi itu merekomendasikan makanan kesukaan kita, lagu kesukaan kita? Itu karena ada algoritma, ya. Ada algoritmanya masing-masing, ya. Ada rumusnya masing-masing, ada polanya masing-masing yang sudah tersistem dan akhirnya merekomendasikan kepada kita apa keinginan kita. Kalau kita tidak kritis, yang terjadi apa? Kita tidak mengenal diri kita lagi. Tetapi mesin lebih mengenal diri kita. Inilah identitas manusia di zaman digital. Ada problem kemanusiaan di sini, ya. Atau dikenal dengan problem industri 4.0. Industri 4.0 itu kan segala sesuatunya ya ditrigger atau dipaco oleh kecanggihan teknologi. Problemnya kurang lebih adalah ini, ya. Bahwa kita mengasumsikan bahwa kita sudah menghidupi revolusi industri 4.0 hanya karena menggunakan media sosial, video live streaming, surel, serta aplikasi pendukung lainnya. Padahal kita keliru, ya. Kenapa? Karena ketika kita menyerahkan data pribadi kita kepada teknologi, tetapi kita tidak paham siapa diri kita, kita tidak bisa mengkritisi. Siapa diri kita, kita tidak bisa mengkritisi. Apa yang kita lakukan? Maka yang terjadi adalah budaya digital yang kita hidupi itu menindak bubukan kita dan akhirnya membelenggu diri kita. Artinya, yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa identitas budaya digital itu tak lain adalah identitas manusia tanpa identitas. Mesin lebih mengenal diri kita ketimbang diri kita sendiri. Ini adalah masalah, maka kita harus kritis. Kita harus kritis dan kita harus paham. Siapakah kita? Siapakah manusia? Siapakah sesama kita? Sehingga ketika kita kritis, artinya kita dapat memberikan batasan kepada kita. Oh, ternyata di dalam kehidupan bermedia sosial, ada batasannya. Saya dapat bercanda seperti apa di media sosial. Jangan tiba-tiba kita ngatain Sultan Yogyakarta, lalu kita dilaporkan, atau kita tiba-tiba ngatain siapa. Ternyata dari, sekarang kan semuanya kan serba bisa dilaporin ya, dan kita bisa dihukum ya, karena laporan-laporan itu ya. Emang sekarang zaman kita tuh zaman serba canggih, tapi jadi manja ya. Karena semuanya serba bisa dilaporkan dan dapat hukum ya. Intinya seperti itu. Oke, teman-teman. Tuan, kira-kira mereka ini siapa dan sedang melakukan apa? Engie. Oke, diskusi. Diskusi. Mereka tuh siapa kira-kira? Kamu tebak aja, saya juga nggak tahu soalnya. Mana sih ya? Pekerja kantoran. Oke, pekerja kantoran ya. Karena kelihatan dari jazznya, dari grafik di belakangnya. Tapi saya pikir temannya Bung Yogi tadi. Kita mengada-ada sedikit ya, bahwa mereka adalah orang kantoran, dan pada hakikatnya mereka adalah orang profesional gitu ya. Kita asumsikan saja mereka adalah orang-orang profesional ya. Saya yakin kita semua ingin menjadi seperti mereka. Artinya kita ingin sukses ya. Ingin sukses, ingin menjadi seorang yang profesional. Tetapi apa sih ciri-ciri seorang yang profesional, teman-teman? Nah, profesional itu sendiri kan asal katanya dari bahasa latin ya, profesio ya, artinya mengabdi pada rakyat gitu ya. Jadi pada dasarnya, kalau kalian mau menjadi seorang yang profesional, kalian harus bisa mengabdikan diri kalian, mengabdikan karya-karya kalian, agar bermanfaat bagi masyarakat. Makanya orang-orang profesional itu, karya-karyanya itu kan dikenal dan diakui ya. Diakui oleh masyarakat, diakui oleh dunia gitu ya. Bukan hanya diakui dan diklaim oleh dirinya sendiri. Nih, gue nih musisi hebat. Ya, gue musisi hebat. Yang dengerin musik lu siapa? Nggak ada lu doang. Itu nggak bisa ya. Nggak bisa kita mengklaim diri kita profesional. Karena klaim sepihak dari kita nggak bisa ya. Maka sebetulnya, soal profesional dan belum profesional itu, ketika teknologi sudah semakin berkembang, ini semakin mudah ya untuk menentukan apakah dia profesional atau enggak. Cek aja Instagramnya, centang biru atau enggak ya. Kalau untuk saat ini. Ya mudah lah. Sekarang banyak banget cara untuk melihat ya apakah orang itu profesional atau enggak. Ya walaupun dalam batas-batas tertentu ya, nggak semuanya bisa kita, oh nggak centang biru berarti nggak keren dia. Ya belum tentu. Akademisi-akademisi yang hebat-hebat itu, nggak ada yang centang biru. Cuma selebgram-selebgram ya, mungkin entertain-entertain. Nah itu mungkin centang biru gitu ya. Nah, pada hakikatnya yang dimiliki oleh seorang profesional itu ada tiga ya. Untuk menjadi seorang profesional, kita harus memiliki skill, memiliki attitude, memiliki knowledge. Ya sebetulnya ini kalau mau kita berdaya, ini akan sangat panjang ya. Intinya yang paling penting dari ketiga ini apa? Attitude. Tanpa attitude yang baik ya, tanpa sikap yang baik, kita tidak mungkin bisa diterima oleh orang lain. Mau kalian hebat, pinter, yang kayak apa, tapi kalau kalian tidak ramah, tidak welcome kepada orang, lalu seringkali menganggap orang lain itu lebih rendah dari kalian, apakah kalian bisa diterima oleh orang lain? Nggak bisa. Maka attitude itu harus betul-betul dijaga. Kita harus supel kepada orang lain, kita harus ramah kepada orang lain, tapi jangan sampai orang lain mempermainkan kita. Kata kuncinya itu, teman-teman. Karena seringkali zaman sekarang ini, kita baik sama orang, kita ramah sama orang, eh orang lain yang kurang aja ke kita. Kan gitu ya sekarang ya. Oke, lalu selanjutnya setelah attitude adalah knowledge dan skill. Knowledge itu ya kita katakanlah pengetahuan atau wawasan lah ya. Sementara skill itu lebih ke hal-hal teknis ya. Kalau dia seorang arsitek ya, dia harus bisa menggambar desain dan lain sebagainya. Intinya itu. Nah, ketika kita sudah memiliki ketiga-tiganya, kita harus terus-menerus menggali ya, menggali kedalaman dari ketiga hal ini, sehingga kita dapat menjadi seorang yang profesional. Oke. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang ingin mencapai kesuksesan, ingin menjadi seorang yang profesional. Oke, teman-teman perhatikan di slide ini ya. Kiri atas itu adalah gambar satu, kiri bawah gambar dua, kanan atas gambar tiga, dan kanan bawah gambar empat ya. Satu, dua, tiga, empat. Kita akan main tebak gambar ya. Main tebak gambar dulu ya. Oke, saya mau ke... Siapa nih? Benediktus. Halo, Benediktus. Halo, ada suara? Tes-tes, halo. Oke, Benediktus. Kira-kira gambar satu ini gambar apa? Gambar satu itu yang parti. Kiri, iya betul, kiri atas. Kira-kira itu gambar apa? Gambar orang lagi pesta. Gambar orang lagi pesta. Boleh nggak sih kita melakukan pesta itu, atau sebenarnya pesta itu jahat itu, pesta itu buruk. Nggak boleh kita melakukan itu. Menurut kamu gimana? Menurut saya sih boleh-boleh aja sih, Pak. Kenapa boleh? Karena menurut saya pesta itu tempat atau media ketika beberapa orang berkumpul, bertemu, untuk bersenang-senang bersama. Oke, ya, siap. Kita tahan dulu jawabannya. Terima kasih jawabannya. Lanjut kita ke... Siapa nih? Gutfrey dulu ya. Gutfrey, Cahyono. Gutfrey? Iya, Pak. Oke, Gutfrey. Gambar dua. Gambar dua itu kiri bawah. Kira-kira itu gambar apa? Orang yang lagi DP sih, karena belajarnya susah pembelajarannya. Oke, orang yang lagi depresi ya. Oke, kita asumsikan dia adalah seorang yang kutu buku, yang nggak punya temen, yang temennya hanya buku-buku aja gitu ya. Boleh nggak sih kita jadi orang yang kutu buku, yang nggak punya temen, yang nggak bergaul gitu, boleh nggak sih? Gutfrey? Nanti bisa terlalu mudah salting nanti. Terlalu mudah salting, oke ya. Ya, oke, oke. Oke, terima kasih jawabannya. Kita lanjut ke... Michael dulu, Michael. Gambar tiga, Michael. Iya, Pak. Kalian gambar tiga ini seorang pasangan yang sedang mengalami menjalani kisah cinta. Menjalani kisah cinta ya. Atau bahasanya afeksi gitu lah ya. Kita memadukasi ya. berelasi ya, berelasi dengan orang lain. Atau bahasa sekarang bucin ya. Nah, menurut kamu boleh nggak sih kita sepanjang hidup kita hanya mementingkan kepentingan asmara, pacaran gitu, boleh nggak sih jadi orang yang seperti itu? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dengan mementingkan asmara itu tidak dapat mendukung kehidupan keseharian kita tanpa adanya pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya yang justru harusnya bisa mendukung aktivitas asmara tersebut. Gila, Pak. Oke, ya. Terima kasih jawabannya ya, teman-teman ya. Oke, nah, gambar keempat ini adalah katakanlah lambang kesuksesan ya. Dan kita akan mencoba untuk menjadi manusia-manusia untuk mencapai gambar keempat dalam diri kita. Nah, yang ingin saya katakan di dalam slide ini adalah untuk mencapai kesuksesan kita tidak bisa hanya menjadi gambar nomor satu. Kita tidak bisa hanya menjadi gambar nomor dua. Kita tidak bisa hanya menjadi gambar nomor tiga. Dan kita tidak bisa langsung muncul sebagai gambar nomor empat ya. Walaupun kita misalnya anaknya presiden sekalipun tanpa adanya skill tanpa adanya usaha ya sia-sia. Harta warisan itu akan sia-sia sebetulnya ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengolahnya. Tanpa adanya pendidikan tanpa adanya relasi tanpa adanya pengalaman dan lain sebagainya harta yang jatuh dari langit pun akan habis ketika kita tidak punya mental kita tidak punya manajemen pengelolaan dan lain sebagainya. Maka untuk mencapai gambar nomor empat kita butuh yang namanya relasi sebagaimana direpresentasikan oleh gambar nomor tiga. Relasi itu bukan hanya sebatas hubungan asmara ya. Tapi relasi itu bisa relasi pertemanan, persahabatan ya. Mungkin juga perselingkuhan gitu ya. Tapi enggak lah ya. Bukan itu ya. Tapi afeksi ya. Artinya kita mencoba untuk berhubungan dengan orang lain. selain relasi kita juga butuh menambah wawasan menambah pengetahuan kita lewat gambar nomor dua ya. Walaupun terlihat sulit terlihat stres terlihat depresi tapi kita harus menempuhi ini agar kita menjadi sukses. Bagaimana kita bisa mengelola keuangan misalnya tanpa adanya pemahaman dan pengetahuan? Enggak mungkin. Ya misalnya. Nah gambar nomor satu ini sebetul pada hakikatnya adalah representasi dari perasaan syukur ya. Seringkali ketika kita berulang tahun kita punya pencapaian-pencapaian tertentu kita mengadakan syukur ya. Mengadakan syukuran ya. Syukuran atau ya disini ya agak lebay sih ya. Parti begitu ya. Tapi parti ini sebetulnya representasi dari ucapan syukur kita kepada Tuhan ya. Sebetulnya seperti itu. Maka kita membutuhkan gambar satu, dua, dan gambar tiga untuk mencapai kesuksesan kita sebagaimana terlihat pada gambar empat. Katanya anak muda itu tidak siap menerima kenyataan. Betul nggak anak muda itu tidak siap menerima kenyataan? Karena katanya lagi, ini katanya ya, bukan kata saya ya, katanya ya. Kita anak muda itu hanya sibuk dengan media sosial. Hanya sibuk dengan handphonenya masing-masing, dengan Youtubenya, dengan Facebooknya, dengan Instagramnya, Twitternya, TikToknya, dan lain sebagainya. Alone together, we are nothing. Kesannya kita adalah sekumpulan sahabat yang saling menguatkan. Pada kenyataannya kita berjalan sendiri-sendiri karena kita sibuk dengan handphone kita masing-masing ketika kita berkumpul. Katanya begitu ya, maka ini menjadi kritik untuk kita semua. Apakah kita sungguh menjadi alone together atau kita dapat bersama-sama saling rangkul, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Ini adalah kritikan untuk kita semua. Jangan sampai makan keluarga, kumpul-kumpul persahabatan kita hanya sibuk dengan handphone masing-masing tanpa adanya dialog yang mendalam. Ini menjadi masalah untuk kita semua saat ini. Kenapa? Karena handphone itu sangat menarik untuk kita saat ini. Bahkan seringkali kita tidak bisa menutup mata. Seringkali kalau misalnya kita jalan-jalan ke mal kita melihat ada keluarga-keluarga yang sedang makan bersama. Mereka seringkali tidak berbicara satu sama lain tapi mereka asik dengan handphonenya masing-masing. Ini lagi-lagi adalah kritik untuk kita semua. Bukan hanya untuk yang ada di gambar, bukan hanya untuk mereka-mereka yang di luar sana, tetapi untuk kita semua. Apakah kita sungguh mampu menjadikan diri kita manusia seutuhnya? padahal inilah kamu di masa depan kamu harus jadi leader jangan jadi follower karena follower bisa dibeli sementara leader tidak bisa dibeli. Ingat itu baik-baik followers Instagram itu murah bisa kita beli tapi apakah bisa kita membeli leader? Tidak bisa. Teman-teman ini ada satu kasus ini kisah nyata coba teman-teman baca kasus ini lalu jawab pertanyaan ini saya akan bacakan ini menarik sekali sangat menarik musim panas tahun 1884 empat pelaut asal Inggris terjebak di tengah laut awalnya kapal mereka dihempas badai mereka berhasil berempat berhasil menyelamatkan diri dengan sekuaci kecil dikisahkan Dudley Stevens Brooks dan Parker Parker dilaporkan hanyalah anak yatim piatu yang bekerja sebagai awak kabin sedangkan ketiga pelaut lainnya memegang peranan penting saat kapal besar mereka masih melaut dengan kokoh setelah hari keempat Parker mulai sekarat dia tidak mengikuti saran dari ketiga rekan dalam sengsaranya dia sekarat karena minum air laut dan pada hari ke-19 persediaan makanan dan minuman makin menipis Dudley mengusulkan agar ada satu orang yang dikorbankan untuk dimakan agar yang lainnya bisa selamat tapi Brooks menolak ide gila ini pada hari berikutnya Dudley membujuk Brooks agar berubah pikiran Dudley meyakinkan Stevens bahwa Parker harus dibunuh ide Dudley akhirnya diterima oleh kedua temannya selama empat hari mereka makan dari tubuh dan minum dari darah Parker yang sudah mereka bunuh kemudian bantuan datang pada hari ke-24 ketiga pelaut yang selamat mengaku bahwa mereka telah membunuh Parker pertanyaan yang harus kalian jawab adalah apakah tindakan yang mereka lakukan tepat mengapa ada satu catatan ya untuk menjawab pertanyaan ini silahkan nanti teman-teman baca sekali lagi yang pertama jangan menambahkan cerita baru ya jangan menambahkan gak setuju kenapa kan bisa mancing gitu ya jangan ya di tengah laut gak bisa mancing ya gak ada pancingan udah titik ya jadi jangan menambahkan cerita baru yang kedua sebisa mungkin jangan jangan menjawab karena itu dosa ya karena kalau jawabannya kenapa ketindakan yang mereka lakukan tepat tidak tepat kenapa karena itu dosa selesai gak ada diskusi kita abis itu ya pokoknya jangan ada jawaban dosa ya ya oke demi kelancaran diskusi kita pada siang hari ini oke silahkan dibaca sekali lagi dan silahkan dijawab selamat menikmati terima kasih 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 señores kita coba dengarkan jawaban dari Kevin Oetniel silahkan Menurut saya ini topik yang cukup menarik Karena entah perilaku daripada tiga pelaut ini benar atau salah Harus dilihat dari berbagai kacamata ya Kalau saya mau ambil dari dua kacamata Kalau saya lihat dari secara logis atau rasio Aksinya dapat dibenarkan Karena kalau tidak melakukan pembunuhan Pada akhirnya mereka ya berempat pasti akan mati di pulau Tapi kalau mau dilihat dari sisi moralitas atau dari prinsip Mereka ya pasti tindakan ini tidaklah dapat dibenarkan Karena membunuh orang itu merupakan jelas-jelas tindakan yang salah Dan kalau mereka kembali Jelas-jelas ini saya juga sempat lihat kasusnya Di internet juga Ini pada akhirnya mereka juga diadili pastinya Pas mereka diselamatkan kembali Mereka mengaku telah membunuh Akhirnya tentu disidang di negara mereka kembali Jadi ya Kalau mau saya simpulkan Kalau kita lihat dari sisi rasional Atau dari sisi tujuan Kayak tadi dibilang Itu masih dapat dibenarkan Tapi kalau dilihat dari moralitas Salah Sudah itu aja Oke baik Terima kasih Kevin Selanjutnya Matthew Oliverton Silahkan Yang tadi ya Tinggalkan mereka tepat Ya Enggak Menurut saya Enggak Karena Karena itu kan mereka Juga membunuh kan Kayak gitu menurut saya Oke Terima kasih jawabannya Yang terakhir saya minta Dari Enggie boleh Silahkan Enggie Kalau secara moral ya Pasti itu Tindakan yang salah Tapi Kalau manusia itu Punya istim Untuk Dahan hidup Di awal itu Parkernya Sekaret Karena dia minum air laut Kenapa ya Karena dia pengen hidup Tapi dia Enggak sadar Kalau air laut itu Punya Gandungan garam yang tinggi Ujung-ujungnya Dia juga akan meninggal Dan Kalau misalnya Tiga temannya itu Tidak membunuh dia Otomatis Semuanya bakal meninggal Empat-empatnya Beda halnya Kalau Parker yang dikorbankan Maka tiga lainnya Tetap hidup Korbannya cuma satu Oke Baik Oke terima kasih Teman-teman jawabannya Kasus ini Adalah kisah nyata ya Teman-teman ya Teman-teman bisa Baca sendiri Di internet itu Banyak sekali lah Yang Bicara soal ini Pakai teori ini Teori ini Teori itu Banyak sekali Tapi Intinya Yang ingin saya Sampaikan disini Adalah begini Kasus ini Walaupun ini Kisah nyata Dan sudah Seringkali Digagas Sudah seringkali Dibahas Tetapi ini Akan terus Menerus Menarik Kenapa Karena Pada dasarnya Kasus ini Tidak ada jawaban yang salah Apakah tindakan Yang mereka lakukan itu tepat Kalian bisa jawab tepat Bisa juga tidak Dan jawaban kalian itu Pada dasarnya Sangat mempengaruhi Siapa Kalian Bagi kalian yang menjawab Tindakan yang mereka lakukan tepat Ya karena Harus bertahan hidup Seperti ini Saya sudah Menyinggung Di pembahasan awal Kalau kalian menjawab tepat Artinya kalian adalah Orang-orang yang sangat fokus Kepada tujuan Yang penting Tujuanku Adalah bertahan hidup Bagaimanapun caranya Walaupun Aku harus membunuh Parker Bodoh amat Yang penting Aku harus bertahan hidup Artinya Saya punya tujuan Yang harus dicapai Kalau kalian menjawab Tidak tepat Kenapa? Karena secara moral Secara kewajiban Kalian adalah orang-orang Tipe deontologis Atau orang-orang yang sangat Menetankan pada Hak asasi manusia Seburuk-buruknya Tindakan manusia Yang dapat mencabut Nyawa manusia lain Hanyalah Tuhan semata Tidak bisa kita Sebagai manusia Yang adalah ciptaannya Mencabut Sesama ciptaan Misalnya seperti itu Maka Ini bisa kalian Save Kasus ini bisa kalian save Bisa kalian ingat-ingat Lalu nanti kalian Lemparkan kepada Adik kelas kalian Kalian lemparkan Kepada teman-teman kalian Untuk mengecek Teman-teman kalian itu Adalah tipe-tipe Manusia yang seperti apa Ini cocok banget Untuk mengecek Karakter kita itu Seperti apa Atau misalnya Untuk saat ini Saya ini Sedang dalam kondisi Disposisi batin Seperti apa Coba jawab pertanyaan Oh ternyata saya lagi Adalah orang yang Sangat fokus Kepada tujuan Misalnya seperti itu Kalau jawabnya Dua-duanya benar Maksudnya gimana Patrick Kalau jawabnya Dua-duanya benar Kalau jawabnya Dua-duanya benar Ya sebetulnya Enggak bisa ya Harus salah satu sih Harus salah satu Enggak bisa Dua-duanya benar Itu enggak bisa Benar Tapi enggak benar Gitu ya Enggak bisa Enggak bisa Dalam kasus ini Memang syarat utamanya Adalah Kita harus menjawab Salah satu Kenapa? Karena disitulah Kita dapat melihat Diri kita siapa Apakah saya adalah Orang yang fokus Pada tujuan Atau Saya adalah orang Yang fokus pada Kewajiban Iya-iya Beatrix Gitu Oke ya Teman-teman ya Silahkan Kalian kalau mau Ngetes teman kalian Kalau kalian mau Ngecek diri kalian Mau ngecek Mau ngecek Orang tua kalian Juga bisa Coba aja Suruh jawab pertanyaan ini Scrum shot aja Scrum shot Kirin ke whatsapp Itu kelihatan Oke Nah Kita masuk kepada inti Pembahasan kita Kita sudah bicara banyak Soal kompleksitas manusia Nah Kita akan masuk kepada Apa dan siapa manusia Apakah ada jawaban tunggal dan final Terkait manusia itu sendiri Ternyata Tidak ada ya Mari kita lihat Beberapa fakta Dan teropong Tentang manusia Ini manusia Dalam konteks Ilmu pengetahuan ya Bahwa Ilmu pengetahuan modern Yang bersifat Positivistik Positivistik itu artinya Dapat di indera Yang ada di depan kita Yang dapat di observasi Dan lain sebagainya Melalui terorevolusi Memandang manusia Sebagai produk Atau hasil Dari sebuah proses evolusi Yang berlangsung Dalam kurun waktu yang lama Ini menurut Manusia Menurut Ilmu pengetahuan Kalau misalnya dari Tropong biologi Ilmu biologi modern Menjadikan manusia Sebagai objek penelitian Para biolog Membedah tubuh manusia Untuk mendapatkan Kepastian tentang struktur Dan kompleksitas tubuh manusia Dalam Ilmu biologi Saat ini Yang sangat Yang sedang Apa namanya ya Sedang booming Begitu ya Tentang Sistem stem cell Jadi kalau misalnya Bayi Yang baru lahir itu Itu kan ada ari-arinya Kalau dulu Ari-arinya itu Kalau tradisi kita Itu kan ditanam Lalu kasih lampu Di depan rumah Atau di mana Dikasih lampu Karena katanya Itu adeknya Dari si Bayi yang baru lahir Tapi kalau sekarang Ada satu teknologi Teknologi stem cell Jadi dari ari-ari itu Ari-ari itu Tidak ditanam Tetapi disimpan Disimpan di rumah sakit Rumah sakit tertentu Lalu misalnya Bayi yang lahir tadi Itu sudah besar Lalu misalnya Ada gagal ginjal Dari ari-ari itu Bisa dibuat Ginjal baru ya Dari ari-ari itu Ya tapi Tentu saja Untuk saat ini ya Biayanya mahal sekali ya Dan gak semua rumah sakit Ada itu Tapi itu adalah Salah satu Temuan dari Biologi terkait manusia Ya banyak sekali lah Nah kalau Ilmuwan ekonomi Ya menerobong Menilai manusia Dalam makhluk ekonomi Istilah-istilah Seperti aset Komoditi Modal Adalah beberapa istilah Yang digunakan Untuk menggambarkan Barang atau benda Ini disematkan Kepada manusia Sebagai makhluk ekonomi Ironisnya Ketika kita bicara Soal manusia Sebagai makhluk ekonomi Ketika kita bekerja Ketika kita Bergabung Bergabung Dengan perusahaan-perusahaan besar Atau perusahaan lah ya Kita itu Tidak lagi dipandang Dalam macam mata ekonomi Kita tidak lagi dipandang Sebagai manusia Tapi kita dipandang Sebagai Angka Prosentase Ketika angka Prosentase Itu Turun Atau rendah Selama kurun Waktu tertentu Maka yang terjadi Kita akan ditendang Dan digantikan Oleh angka-angka Yang baru Itu ironis ya Dari Manusia Sebagai Makhluk ekonomikus Ya ini Politik ya Politik menerobong Manusia sebagai Makhluk politik ya Dikategorikan Ideologi-ideologi Politik Kapitalisme Sosialisme Dan lain sebagainya Lalu hukum Ya hukum Negara Atau hukum agama Menerobong Mandang manusia Sebagai Makhluk hukum Kepada manusia Dibebankan Kewajiban Untuk menaati hukum Yang berlaku Dan saksi Bila tak menaatinya Tetapi yang terjadi Seringkali Hukum itu Tajam Ke bawah Tumpul ke atas Katanya sih begitu Katanya Nah Lalu Ternyata Dari Dari Kelima Teropong Tadi Atau Lima perspektif Tadi Tentang manusia Itu Baru sebagian Sebetulnya Banyak sekali Teropong-teropong Tentang manusia Atau Pemahaman Tentang manusia Kita Menemukan Bahwa Ada Masalah Fragmentasi Atau Keterpecah belahan Diri manusia Manusia sebagai Makhluk ekonomi Hukum Pengetahuan Dan lain sebagainya Itu artinya Kita terpecah belahan Lalu bagaimana caranya Agar Keterpecah belahan Itu menjadi satu Agar kita Dengan kompleksitas kita Kita menjadi satu kesatuan Yang utuh Sebagai manusia Yang nantinya Dapat memanusiakan Manusia lain Caranya dengan Menghayati Dan mempraktikan Dimensi khas manusia Secara utuh Lewat kesadaran Interior Dan eksterior Ada dua Kesadarannya Yang pertama Kesadaran interior Ini adalah Aktivitas mental Dalam berpikir Dan merasa Berpikir menggunakan Nalar Sementara merasa Menggunakan emosi Saya marah Saya sedih Saya nangis Dan lain sebagainya Sementara Kesadaran eksterior Ini adalah Aktivitas sadar manusia Membangun relasi Dengan alam Benda material Dan hal-hal Di luar dirinya Intinya itu Nah Artinya Untuk mengatasi Ketep pecah Belahan manusia Kita Membutuhkan Kesadaran interior Dan kesadaran eksterior Dimana Kesadaran interior Dan kesadaran eksterior Ini Dijembatani oleh Yang namanya Panca Indra Jadi Panca Indra Ini bertindak Sebagai jembatan Penghubung Antara kesadaran eksterior Dan interior Misalnya Seorang mencium Bauroti bakar Kemudian dia menanggapinya Dengan berbagai cara Memikirkan Membicarakan Menolak Dan sebagainya Atau misalnya Kasbon dulu Ke tukang roti bakarnya Misalnya gitu Karena lupa bawa duit Misalnya gitu ya Ya itu bisa ya Kenapa? Karena adanya Panca Indra Tanpa Panca Indra Kita tidak bisa Yang namanya Punya keinginan Makan pizza Makan roti bakar Dan lain sebagainya Tanpa Panca Indra Tidak bisa Maka berterima kasihlah kita Ya Orang-orang yang masih Memiliki Indra-indra yang baik Indra penglihatan yang baik Indra penciuman yang baik Dan lain sebagainya Karena tanpa itu semua Kita tidak bisa Menikmati Keindahan Tuhan yang sudah Diturunkan Kepada kita Nah Oleh karena itu Ketika kita Sudah menyadari Bahwa manusia itu Kompleks Manusia itu Terpecah belah Dan harus ada usaha Untuk Menyatukan Keterpecah belahannya Itu lewat Kesadaran Intra dan eksterior Lalu adanya Panca Indra Maka Pada akhirnya Kita pun Pada akhirnya Dapat menyadari Bahwa Kita adalah manusia Sebagai makhluk sosial Makhluk psikis Makhluk alamiah Dan makhluk religius Makhluk sosial ini Tak lain adalah Kita tidak bisa hidup Tanpa orang lain Ada satu Ungkapan Bahwa Saat ini Bukan hanya Kita sebagai makhluk sosial Tapi makhluk sosial Yang berjejaring Tanpa jaringan Kita akan mati Di kemudian hari Katanya gitu Makhluk psikis Artinya Makhluk psikis disini Bukan artinya Kita punya Cacat mental Bukan ya Makhluk psikis disini Artinya kita harus memiliki Nilai-nilai afeksi Kita harus berrelasi Dengan orang lain Lalu makhluk alamiah Karena kita hidup di alam Kita tidak boleh Mengeksploitasi alam Salah satu Hal yang paling Sederhana Dan mudah Untuk dilakukan Buanglah sampah Pada tempatnya Seperti itu Itu hal sederhana Tapi Kalau kita tidak bisa Membiasakan itu Yang terjadi Kerusakan alam Hal kecil Kalau kita Tidak bisa melakukannya Maka akan terjadi Kerusakan yang besar Atau misalnya itu Dinamakan apa Butterfly effect Efek kupu-kupu Katanya seperti itu Efek kupu-kupu Lalu yang terakhir Adalah makhluk religius Segala sesuatu Ternyata ini Hanyalah titipan Dan kita Kita sebagai manusia Adalah makhluk Yang selalu berpengharapan Kita Menaruh harapan kita Yaitu kepada Tuhan Maka sudah lain Dan sematasnya Kita tidak menjadi Manusia yang sombong Tetapi kita Harus terus bersyukur Karena kita Hanyalah ciptaan Tuhan Untuk apa kita Menyembungkan diri Kepada orang lain Padahal Yang kita sombongkan ini Hanyalah titipan Seperti itu Maka Ini Semua adalah Apa namanya ya Konsep ya Konseptual dari Siapakah manusia Bahwa ternyata Manusia ini adalah Kompleks Manusia ini Bukan hanya Sekedar Makhluk ciptaan Tuhan Yang paling luhur Yang memiliki akal budi ya Tapi ternyata kompleks Dan untuk Mendefinisikan manusia ini Rasanya Untuk saat ini Sulit ya Karena manusia Terus berkembang Maka catatan terakhir Dari saya adalah Mari kita Di dalam Budaya yang Semakin Kautik ya Chaos ini ya Semakin Takaruan ini Buka mata Buka telinga Perluas wawasan Perbanyak sumber Dan tetap lawaras Di tengah dunia ya Teman-teman ya Oke itu aja Dari saya Bung Trisma Terima kasih atas kesempatannya Mungkin kalau ada pertanyaan Dipersilahkan Terima kasih Sebenarnya ini saya Sudah mendapatkan beberapa Jawaban Simple dan Ya sekilas Dari beberapa teman Dan keluarga ya Tapi Saya mau tanya dari Perspektif Bapak Kenapa Dalam hidup ini Terdapat Berbagai macam Jenis Manusia Jadi maksudnya kayak Kebiasaan Atau Pemikiran Yang Berbeda-beda Jadi sebenarnya Tujuannya apa Dan Apa yang dapat kita Gunakan Atau Justru kembangkan Dari Dari segitu Terima kasih Oke terima kasih Michael Pertanyaannya Ya sebetulnya Kenapa Terdapat Banyak Banget Ya jenis manusia itu Ya tak lain Ya karena Kita hidup Dalam latar belakang Yang berbeda Keluarga yang berbeda Adat istiadat Yang berbeda Maka Ya tak Ya Itu menjadi hal yang Lumrah ya ketika Saya dilahirkan Dari keluarga Dari keluarga Menado Jawa ya Tapi tinggal di Jakarta Dengan Michael Misalnya Keluarga Jawa Tulen Yang tinggal di Surabaya Ya Itu kan pasti akan Berbeda ya Dengan latar belakang Dengan Dengan support system Yang berbeda Itu akan Berbeda gitu Karena Kalau misalnya kita Mengikuti teori Etika gitu ya Ada yang namanya Apa namanya Pembentukan Pembentukan Identitas kita Itu kan dimulai Dari kita kecil ya Ketika kita kecil ya Keluarga kita Juga menentukan ya Lingkungan sekitar Kita menentukan Teman sekolah Kita menentukan Ya teman bermain Juga menentukan Gitu Jadi Hal yang wajar lah Menurut saya ya Ketika kita Justru Diciptakan Oleh lingkungan Diciptakan Oleh sistem Diciptakan Oleh kebudayaan Menjadi manusia-manusia Yang berbeda-beda Begitu Enggak mungkin kan Kita Dari keluarga yang berbeda Dari adat istiadat berbeda Terus tiba-tiba Kita menjadi jenis yang sama Wah itu masalah loh Masalah loh Justru itu masalah Kalau kita gak berbeda Justru kita harus berbeda Tapi karena perbedaan itulah Kita menjadi kaya Karena perbedaan itulah Banyak buku-buku hebat Banyak pemikir hebat Banyak orang-orang hebat Begitu Michael Saya mau menambahkan Michael kamu bisa bayangkan ya Kalau misalnya di dunia ini Mukanya seperti Michael semua Dari Rambut Sampai Ingus-ingusnya juga sama gitu ya Sampai Baunya Aromanya sama semua Kamu bisa bayangkan Mungkin kita Akan sulit Mengenal diri kita siapa Karena gak ada yang membedakan kita Dengan yang lain gak ada Seperti itu Itu pertama Yang kedua Terkait dengan perbedaan itu Sebenarnya terkait dengan Panca indera tadi Sebetulnya Saya yakin banget Bahwa suatu budaya Atau suatu Ajaran Atau semacam kebiasaan Itu terkait dengan Panca indera Dan Dimana kita tinggal Karena Saya pernah Membuat sebuah eksperimen ya Dan saya pernah membuat Semacam Surveh kecil Mungkin ini Salah satu contoh aja Orang yang sering Melihat Area yang luas Sekali Atau Sering melihat langit Yang tidak tahu Ujungnya dimana Itu saya bandingkan Dengan orang yang suka Di kamar Ya saja Hanya melihat tembok saja Atau mungkin hanya Lihat layar TV Atau layar Komputer begitu Atau mungkin Smartphone nya Itu biasanya Akan lebih Cara berpikirnya Berbeda Kalau Misalnya dengan orang-orang Yang Malah gak suka Keluyuran gitu ya Itu dia kan Punya banyak pertimbangan Biasanya Dan Apa Dan apalagi Dia relasinya Kalau banyak ya Tambah Lebih mikir lagi Tidak terlalu terburu-buru Memutuskan gitu Kalau yang Misalnya dengan Yang cuman dekem gitu Di kamar Short Kebanyakan Kalaupun dengan Pemikiran yang berat Pun sekalipun Di orang lingkungnya Di situ aja Nah kita bisa bayangkan Kalau misalnya Orang itu Ya namanya juga Anak-anak ya Apalagi kalau jaman saya dulu Dengan zamannya Bung Yogi Pasti kita lebih suka Sering kelola mainnya Tapi Paling tidak Kamu secara pribadi Punya aktivitas yang Tidak hanya di rumah Tapi bisa Sosialisasi dengan teman Atau mungkin melihat Luas Begitu Nah dari situ aja Ada membedakan Apalagi kalau belum Membicarakan soal cuaca Tradisinya bisa berbeda Kebiasanya bisa berbeda Dan Value ini juga bisa berbeda Nanti Ini Nanti di etika bisa nyambung Misalnya Bagaimana pandangan orang Akal akan kematian Sebetulnya Nanti bisa nyambung ke sana Misalnya ya Contohnya di Alaska Di Alaska itu Ketika Mereka berada di sebuah rumah Yang jauh dari Tapib Atau dokter gitu ya Kalau dulu mungkin Belum ada dokter Tapi sekarang ada dokter ya Tapi jauh sekali Masih di daerah Hutan begitu Semi-hutan begitu Dan musim salju Dan ada orang tua Yang sakit-sakitan Mereka menganggap Bahwa Ini Ini Sikit spoiler Sesuatu itu Bermoral ketika Orang tua ini Dibiarkan meninggal Dengan sendirinya Dalam kedinginan Atas persetujuan pastinya Itu namanya Euthanasia nanti Ini nanti kita akan bahas Di materi etika Agak berbeda dengan Di lingkungan kita sendiri Di lingkungan kita sendiri Apalagi di daerah timur ini Seperti ini Value soal kehidupan Tinggi banget Sangat tinggi Tidak mungkin itu dilakukan Agak sulit Maka kasus yang tadi Yang dibahas di awal Sebenarnya Bisa Kita akan melihat banyak kasus Di rumah nyata itu Lebih luas lagi Tapi bentuknya Polanya berlebih sama Pilihannya adalah Membiarkan mereka Kalau misalnya orang tua itu Dibatikan sakit Terus kemudian kita Coba rawat terus ya Kos kita bahkan Habis disitu Ya kembali Kita mau menjadi manusia yang mana Ke arah ke tujuan Atau Atau punya kewajiban moral yang tinggi Semacam itu Itu menarik Jadi dari situ aja Cara berpikirnya berbeda Apalagi Belum kita ada di Posisi yang memang Antah berantah Gak kenal dengan siapapun Bingung mau ngapain Seperti itu Jadi suasana sekitar Kemudian diserap oleh Panca Indra Kemudian kita mulai Bagaimana memenuhi kebutuhan Sehari-hari Yang ada di Panca Indra kita Bagaimana kita bisa survive Bagaimana kita bisa berkembang Itu dipengaruhi banyak faktor Itu tambahan dari saya Mungkin Putini punya opini lain Biasanya Saya kayaknya Ini agak Materinya agak kurang menyimak Tidak terlalu banyak ini Karena mesti beresin ini Bantu anak saya Lagi baru pulang Dari Visit Karantina COVID Jadi mesti bantu dia Untuk disinfeksi Jadi nyimaknya Agak sedikit Terputus-putus Jadi Komennya semua bagus Jadi saya Gak ikut komen aja hari ini Sebetulnya Dengan menyatakan seperti ini Ibu sudah komen Iya sudah komen Komennya adalah tidak komen Tadi pertanyaannya Seperti itu ya Bagaimana Michael Atau mungkin ada pendapat lain Dari teman-teman yang lain Biasanya Angie itu pemikir Atau Kevin Othniel juga Tadi jawabannya bagus kan Bagus Tapi ini belum Memperlihatkan dirinya siapa sebenarnya Biasanya juga pemikirannya dalam Atau Dikto juga bisa Tidaknya diam tapi mikir tuh Otaknya bekerja Oke atau ada pertanyaan lain boleh silahkan Ya Angie silahkan Tadi waktu bahas manusia dari Tepat pembina Dia kan dibahas kayak tentang Stam cell Stam system gitu Terus aku cerita ingat Sama Cyber Saving Program Bisa diketik ya Agak kurang jelasin Istilahinnya Agak miss Gerakan Itu Oke Saviur Labeling Program Misalnya aku tuh sakit Gijal gitu Gijal gitu Kritis Kronis gitu Untuk Mohobatinya Itu orangtuaku Bakal Melakukan Program Beritaku Dan nanti Adikku yang lahir Dari program itu Organ ginjalnya Bakal Didorin Untuk aku Supaya Nah menurut kalian semua Disini Ya apa Tindakan ini tuh kayak Gimana Bagus Atau enggak Atau Gimana gitu Iya Jadi pertanyaannya adalah Bagaimana pendapatmu Dengan program Saver Sapling ini ya Jadi Ya Mungkin mirip dengan Ari-Ari tadi ya Sebetulnya ya Bahwa ini Manusia ini Katakanlah bisa Dikatakan manusia kan ya Angie ya Dia dirawatkan Dari bayi tapung Kemudian tapi dia Hadir untuk Melengkapi Kebutuhan dari Sedaranya yang Kekurangan Salah satu organ Misalnya gitu Tapi tujuannya itu kesana Bukan untuk Membiarkan orang itu Anak itu Dari bayi tapung Kemudian berkembang Dari manusia Seperti biasanya Pada umumnya Sebentar Tapi kan Kalau diambil Ini yang diambil oleh Angie Kan tentang Ginjal ya Nah Kalau tentang ginjal Saya rasa Kalau misalnya Dia Ada ini Bayi tabung Begitu Kan Kalau diambil Satu ginjalnya Buat Saudaranya Kan dua-dua Masih bisa hidup Dengan baik Kan Kalau konteksnya Ginjal Bisa Saya rasa Yang menurut saya Enggak etis Kalau misalnya Dikreat manusia Dari Desara bayi tabung Kemudian Untuk menghidupi Saudaranya Dan kemudian Si anak Yang Setelah organnya Diambil Dia meninggal Contoh Misalnya Jantungnya Nah itu Yang menurut saya Itu ya Enggak benar Tapi kalau Misalnya Misalnya Bayi tabung Tadi Dua-dua Akhirnya bisa hidup Bersaudara Gimana ya Oke enggak Sih Apa bedanya Dengan bayi tabung Biasa Misalnya Yang kesulitan Enggak bisa Punya keturunan Terus punya Ini Mungkin Enggie bisa Anggapi sih Kasusnya ini Bayi tabungnya itu Apakah Hanya sebagai Pelengkap saja Kemudian dia Tidak punya Hak hidup Seperti Anaknya Yang lain Seperti itu Atau Dia nanti Pada akhir Tetap hidup Bersama Bagaimana Enggie Kalau itu ada Contoh Kamu kirim ke Enggak Aku baru mau Google Oh ya oke Tapi ini menarik sih ya Aku baru denger loh Terus terang ya Untuk Isu ini ya Aku baru denger sih Menarik Tapi Yang menjadi Titik Titik perhatianku sih Sebetulnya ya Terkait kasus ini Apakah Kesepakatan ya Soal konsensus ya Karena kan harus 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 konsen ya Kalau gak konsen ya Itu artinya kan Kriminal ya Iya Bisa masuk ke kriminal ya Kalau gak Biasanya sih Kalau Kalau diambil Organnya Untuk membantu Saudaranya Apalagi dia Lebih kecil Biasanya Enggak mungkin Orang tuanya Akan bertanya Pada anaknya sih Enggak mungkin Mereka minta Tanda tangan Anaknya Apalagi kalau Saya gak tau usia juga kan Misalnya sekarang Yang sakit ini Usianya 5 tahun Kemudian adiknya Yang bayi bekas Yang proses bayi tafel ini Usianya 3 tahun Misalnya Kan pasti Semua masih Under age Jadi otomatis ya Orang tua yang akan memutuskan Begitu Kalau masalah-masalah gini Kayaknya Memang masuk ke segi Etika moral Tapi Sulit sekali ya Karena Kemajuan sains Ini kadang-kadang Maka itu kenapa Religion itu Masih dibutuhkan Menurut saya Karena Kalau dibiarkan Dia liar Seperti cloning ya Cloning ini kan Sebetulnya Banyak yang sudah Mau membuat Untuk cloning manusia Tapi sampai hari ini Penelitian-penelitian Yang katanya Sudah ada Tentang cloning manusia Itu semua ditutup Banyak karena masalah Akan membuat Heboh seluruh Umat Karena Masih adanya Religion itu tadi Jadi Ya agak susah Memang sih Kalau urusan Dibiarkan ilmu ini Memang liar Biar bisa menjadi Sangat liar Karena Kemajuannya juga Sekarang luar biasa Cepatnya Ini beritanya Menarik juga Yang saya baca Tulang sum-sumnya Yang disumbangkan Tapi jodohnya Tetap hidup Tergantung Makanya itu Saya bilang Apa yang disumbangkan Kalau jantungnya Yang disumbangkan Atau otaknya Yang disumbangkan Pasti meninggalkan Tapi kalau misalnya Suma sekedar Sumsumnya Untuk ini Nah itu Masa Enggak boleh Misalnya nih Buat pengobatan Leukemia Leukemia kan Diambil di sum-sum Itu Dia bertanya Itu Banyak Pihak yang demo Melihat bahwa Moralitas itu Tapi menurutku Kalau isu ini Harus ada Otoritas yang Memberikan batasan Misalnya Batasan yang paling Ekstrim kan Jangan sampai Salah satu pihak Meninggal Tapi apakah Ada batasan lainnya Saya gak Ngerti Tapi memang harus Ada otoritas Yang menangani ini Masalahnya tergantung Di negara mana Diadakan Kalau di Perancis Ya gak ada Otoritas yang berani Untuk kayak gini Karena kan Perancis pertama Sudah dia Freetanker Misalnya Perancis Taiwan Sudah Freetanker Semua Kemudian siapa Yang ini kan Pasti ilmunya Didahulukan Dan ini orang Yang bisa Melakukan ini Seperti ini Itu pasti Orang yang Kaya raya Luar biasa Dokter-dokternya Bahkan di sini Di berita itu Dikatakan sebagai Komunitas medis Iya makanya itu Kan hak hidup Karena itu Makanya itu Apakah 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 salah Kalau misalnya Seperti tadi Contohnya yang Apa namanya Pelaut Tadi yang Itu yang Empat orang itu Tadi kan Apakah salah orang Itu bertahan hidup Seperti contohnya Juga ada kan Yang pesawat terbang Jatuh di Jatuh di Tengah salju itu Mereka harus makan Tapi itu sudah Meninggal Yang meninggal Dibuat santapan Teman-temannya Yang lain kan Kalau Kalau saya Mikirnya begini Yang kasusnya Yang diberikan tadi Baru sini ya Untuk anaknya Kalau saya lihat tadi Anaknya usianya Usia yang Usia-usia Lima tahunan Begitu Saya lihat tadi Beritanya Biasanya masih kecil Iya betul Rata-rata masih kecil Memang Kalau memang orang Tanya minta Sulit menolak Apalagi orang Asia Seperti ini Justru kalau orang Asia Masih banyak Limitation Tapi kalau Di Eropa sama Amerika Maksud saya Anaknya gak bisa nolak Anaknya pasti gak ditanya Masih di bawah umur Tapi maksudnya Dia tetap menurut aja Kalau misalnya Biasanya anak umur Dengan tahun Biasanya akan menurut Sulit Jadi kalau Kan gak tahu dia Biasanya masih kecil Masih kecil Dan Kalau Kalau saya Yang saya Lebih memikirkan Kepada Bayi tabungnya Tadi loh Bayi tabungnya itu Yang berhasil Berhasil hidup Setelah pertemuan Antara Sel telur Dan sperma Itu berapa Karena yang menjadi Masalah di bayi tabung Ini yang kurang Disetujui Atau tidak Disetujui Bahkan oleh Katolik Itu adalah Misalnya Gak ada Bayi tabung itu Kalau sudah Pertemuan sel sperma Dan sel telur Itu Gak ada yang Cuma satu Karena gini Imo pengetahuan itu Akan membuat Beberapa Nanti dipilih Yang bagus Yang bisa Bisa hidup Berapa Misalnya yang bisa hidup Empat Empat ini akan Diperiksa Apakah ini Empat-empat ini Oke semua gak Nah kalau Empat-empat Oke semua Ditanya orang tuanya Mau empat-empat Langsung dilahirkan Ataukah Satu dulu Tiga dibekukan dulu Nah ini loh Nah yang Menjadi masalah kan disitu Bayi tabungnya itu Kalau misalnya Ternyata Orang tuanya bilang Yang bagus aja Yang cacat Matiin aja Nah itu kan berarti Sudah pembunuhan Kan kalau bayi tabung Misalnya terbentuk Enam Tujuh Ternyata setelah diperiksa Yang tiga Atau dua Itu cacat Nanti lahirnya cacat Ada masalah ini Masalah ini Itu dibuang Biasanya oleh ilmuwan Sebetulnya memang Proses Yang bagus-bagus Proses kebuahan itu kan Sebenarnya seleksi Seleksi firma Mana yang Domainan dan sosial Karena gak mungkin Dibuat cuma satu Masalah yang gitu Karena itu kan riskan Harganya mahal Kalau proses alami kan Biasanya kan Alami kan terbuang sendiri Yang kalah ya kalah Tapi kan belum bertemu Kalau yang alami kan gak bertemu Yang bertemu kan Satu-satu Satu lawan satu Kalau ini kan gak Memang sengaja Dipertemukan banyak Karena apa Karena mereka gak mau risiko Ini harganya kan mahal Nah nanti kalau misalnya Gak dapet apa-apa Gimana kan harus Harus Dapet Begitu loh Nah itu bisa Dipertemukan itu beberapa Di luar Di luar Badan itu nanti Dipilih yang terbaik Nah itu yang menjadi masalah Kan disitu katolik Gak setuju Karena Begitu ada pertemuan Dianggap sudah ada Hidup Nah hidupnya itu yang dimatikan Tapi kalau misalnya Seperti yang tadi Angie ceritakan Mengenai Saudara Membantu saudaranya Supaya bertahan hidup Dan dua-duanya hidup Kalau saya sih oke aja Kalau saya sih Kan itu kemajuan ilmu ya Tuhan juga yang membuat Supaya menjadi bagus kan Ada dua prinsip ya Karakter manusia yang mana Tujuan apa Tujuannya yang penting Tujuannya bagaimana prosesnya Pada pembuatan bayi tabung Karena bayi tabungnya Itu yang berat Gak ngerti juga sih Pilihannya adalah Manusia yang berkarakter Karakternya itu Lebih mengarah ke tujuan Atau yang satu Lebih mempentingkan Moralitas Ya dua sisi itu Itu gak bisa bersalahkan Gak bisa dipilih Mana yang tepat Tergantung bagaimana Ya kalau Misalnya Tipe orangnya itu Adalah yang menekankan Kewajiban moral Dia akan Mempersoalkan itu Iya pasti Mempersoalkan Mempersoalkannya Karena Mau Orang tua itu Tidak punya hak Penuh Dalam hal Ini kan katakanlah Eksploitasi ya Eksploitasi orang tua Terhadap Anak kan gitu kan Kata-kata seperti itu Karena organnya diambil Tanpa Sepengetahuan Tanpa Seizin dari si anak itu Kalau orang yang Menekankan Kewajiban moral Mungkin dia akan Mengatakan bahwa Itu baik Itu boleh Asal Si anak itu Mendapat Di Lewat Persetujuan si anak Mungkin Di batasan Umur tertentu Baru boleh Dilakukan Misalnya Seperti itu Misalkan saja Seperti itu Ini bisa jadi topik Pembicaraan di Kajian etika Menarik banget sih Ini Banyak loh Sekarang kasus-kasus Seperti itu Masuk saya Kasus-kasus yang Model Rekayasa Genetika Dan sebagainya Itu banyak sekali Sekarang Betul Ya ini Nanti persoalan ini Bisa kita simpan Nanti kita masuk Di pembahasan soal Etika Betul Itu luas sekali Banyak sekali Dan itu lebih menarik sih Karena Pasti kita bertatapan dengan kasus Yang semacam ini Banyak sekali Dan bikin kita pusingan Dan lebih real itu Lebih real Lebih real Bukan Yutanisia aja bingung Yutanisia oke enggak Yutanisia oke enggak Nah itu kan mesti bingung Iya Nah DNR DNR itu Tanda tangan dari keluarga Apakah Etis enggak Karena si yang penderita Enggak akan tanda tangan Yang menerita Biasanya akan Pesen dulu Kepada Pesen kepada Si Pesen kepada Si keluarganya Nanti kalau aku Aku ada kritis DNR Jangan dilihat Macem-macem Itu biasanya Ada 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 ini Makanya Semua harus Disiapkan Supaya keluarganya Enggak bingung nanti Oke Ya saya kira Cukup ya Waktunya Sudah setengah Dua Kita Akhiri Terima kasih Bu Yogi sudah hadir Untuk memberi Terima kasih Siapa manusia Dengan teknologi tadi Nanti Lain waktu Kalau Misalnya Ya kita bisa Gantian Kerja sama Begitu Nanti kalau saya Butuh lagi Bung Yogi Misalnya punya topik Yang menarik Mungkin bisa masuk Juga Oke Baik Terima kasih teman-teman Semuanya sudah hadir disini Nanti kita akan Soal jadwal mendatang Saya akan kabar lagi Saya kurang tahu Minggu depan Apakah ada atau tidak Mungkin seminggu depan Juga ada Tapi mungkin tidak ada Minggu-minggu lagi Saya akan kabar lewat grup Baik Kita akhiri Terima kasih semuanya Selamat siang Selamat beristirahat Sampai ketemu lagi Oke Selamat siang Terima kasih semua Terima kasih semuanya Terima kasih Terima kasih